Pelik informasi selanjutnya saudara proses, eksekusi lahan hak guna usaha di sebuah lahan sawit kebupaten Pasaman Barat Sumatera Barat berlangsung ricuh warga yang menghadang eksekusi terlibat bentrok dengan polisi dan perusahaan pemilik lahan sawit. Kedecuhan terjadi saat puluhan masyarakat adat Nagari Kapa berupaya menghadang perusahaan pemilik lahan sawit yang hendak melakukan pembersihan dan penanaman kelapa sawit. Warga menyayangkan adanya keterlibatan polisi dalam eksekusi ini. Penghadangan dilakukan karena warga menilai lahan sawit masih dalam status sengketa. Sembilan orang yang diduga provokator sempat ditangkap namun kembali dibebaskan. Polisi ini sangat kita sayangkan sekali dan kita juga mengutuk peras tindakan kepolisian yang mengawal proses penanaman sawit di lokasi ini. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena secara tegas dia telah melanggar dan tidak mengindahkan adanya surat kepala staf kepresidennya Republik Indonesia yang dengan tegas di sana dia telah memerintahkan kepada kepolisian dan TNI untuk tidak ikut campur dalam perusahaan-perusahaan konflik lahan ini. Meski sempat dihadang warga, proses eksekusi lahan sawit di pasaman barat tetap dilakukan. Pembersihan lahan dilakukan dengan turut mengerahkan alat berat. Pihak perusahaan mengaku eksekusi dilakukan karena area tersebut merupakan hak guna usaha yang masih aktif dan berlaku. Serta empat gugatan perdata yang dilayangkan masyarakat terkait hak guna usaha yang diklaim sebagai tanah adat telah ditolak. Bahwa area itu HGOU yang masih aktif, yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, kami telah mengikuti beberapa gugatan perdata yang dilayangkan oleh masyarakat dan dinikmah maklanggang. Yang mana seluruh, yang mana empat gugatan perdata tersebut sudah ada keputusannya. Bahwa semua gugatan itu tidak dapat diterima dan ditolak. Terima kasih.